selamat menikmati selamat sore guys, apa kabar semuanya semoga sore yang indah ini saya doakan saya tambahin baik saja guys ya kita disini mau bikin konten di Rata Panjang guys ya letaknya di dekat Sipeng 3 Sipeng Jambu guys ya Rata Panjang, Kecamatan Boyerawan, Kepatau Kusatan guys ya tapi judulnya itu nanti bukan itu guys ya judulnya nanti sabar sayang aku kan pasti akan datang ya maafkanlah jika aku salah guys ya jika konten ini tidak sesuai dengan kenyataan ataupun gambar yang bergerak ataupun tidak sesuai dengan judulnya saya mohon maaf guys ya disini tidak ada yang disini menjadir langsung jatuhkan baik-baiknya pribadi guys ya disini hanyalah untuk hiburan dan kenangan-kenangan saja guys ya dan disini sudah kita bikin konten guys daripada judul bingung mikirkan judulnya lebih baik kita bikin judul yang lain guys ya jadi mohon maaf canda tawa saya guys ini termasuk suku suku atau marga haji guys ya beneran pak kadesnya masih teman saya guys ya sabar sayang aku aku pasti akan datang guys ya menggambu guys kalau disini arah ke ranau guys ya kalau kanan ini bisa nembus ke arah sepeng pedagan sepeng haji sepeng haji dan merupakan kisam ya sepeng haji seorang yang jauh disana kota ini saya buatkan untuk seseorang ya tuh yang gak tau siapa namanya yang pastinya sabar ya insya Allah saya akan datang guys ya judul ini menisahkan datang masalah saya guys ya tapi lokasinya saya di rata panjang ya tuh sabar sayang aku pasti akan datang ya kalau orang sabar itu pasti disayang oleh Tuhan guys ya di Allah guys ya buat siapapun itu ya pastinya doa yang terbaik guys untuk yang masih jomblo saya doakan supaya cepat dapat jodoh ya cepat menikah guys yang sudah punya pasangan saya doakan langgang bahagia dan damai selalu ya tuh jadi kalau guys kita mau ada nomor rumah guys ini saya bikin kontennya untuk ibaran aja guys maaf lah ya orang yang sabar itu pasti disayang guys dan yang jomblo-jomblo ini cepat-cepat lah menikah guys biar tidak galau sepanjangan halo 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 ya tapi mungkin durasi gak panjang-panjang guys ya jadi maaf lah ya kita sedang-sedang aja guys kalau ini ada kemarin 2 ya jika wajah kalian atau rumah kalian masuk dalam youtube saya ataupun jadi astag profil saya guys ya di youtube saya mohon maaf guys ya kemarin kita libur ya seharian guys ya dikadangkan hari Jum'at waktunya pendek saya juga capek guys ya kalau solat Jum'at guys kalau seandainya hari-hari lain mungkin guys ya itu anak-anak hari ini badan saya ini kurang fit guys ya jadi maaf lah guys tapi durasi gak panjang-panjang ya karena udah sore juga guys kita kalau bisa dapat 3 atau 4 cukup guys ya tuh kalian sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak ada yang belum subscribe jika tidak keberatan bantu subscribe jika keberatan baik-baik saja guys ya mohon maaf jangan salah ya dan mohon maaf gak kesana-sana ya kita muter lagi guys ya sabar sayang saya akan tidak pasti akan datang seorang yang gak sabar sayang saya akan pastikan datang kalau seorang yang gak sabar out ajalah ya cari yang lain aja guys kalau tidak sabar insya Allah datang ya tak yang dimana-dimana tidak mau terlalu fokus benar guys ya saya ini campur bahur aja guys apapun itu bentuknya saya campur aduk guys ya biar gak bosan gak jenuh guys ya bisa jadi nanti jangan ada dos tadi antara kita sikok bagi dua lari dari kenyataan hilang di teran bumi atau seluman buaya baper bisa jadi guys ya biar gak bosan ya adakah lainnya sedus juga biar benar-benar jenuh juga guys ya dan untuk datang ke tempat wilayah seseorang itu ngeri-ngeri sedap guys ya dan saya masih menjaga perasaan guys dikarenakan nanti takut ada yang tersakitin ya kalau sepanjang masa bahaya ya ngeri guys ngeri sedap ya halo jadi maaf lah guys ya harap sabar ya dan saya juga bukan milih-milih tapi memang harus lebih berhati-hati guys yang mana yang mungkin yang harus jadi terbaik pilihan yang terbaik guys ya sudah menulisakan pastikan pilihan yang terbaik guys ya siapapun itu yang pastinya dia sayang dengan kita dengan keluarga kita guys itu aja ya dan rasanya tidak mungkin bagi saya guys ya kalau sikok bagi lima atau sepuluh guys ya bingung saya guys membaginya guys satu aja huyeng kelengar ya dan pacaran itu kalau bisa kalau menurut saya kalau kalian itu terserah ya halo halo jangan tiap hari ketemu guys ya kalau tiap hari ketemu ibaratnya makan lauk itu-itu saja guys ya bosan jenuh guys ya dan harus jarang-jarang saja ketemu guys ya mungkin 15 tahun 15 tahun sekali atau 20 tahun sekaligus ya nunggu jadi nenek ya jangan bercanda ya maksud saya enggak guys sebulan itu sekali atau dua kali paling paling lama paling cepat guys ya saya orangnya enggak enggak ini benar guys ya dengan cewek itu guys ya yang aktif yang saya ucap hari kalau LDR-an itu kejam ya memang saya akuin ya kalau saya aja kalau sudah menikah nanti mungkin untuk LDR itu enggak guys ya dan mungkin atau dia atau saya harus salah satu ngalah ya kalau LDR-an capek guys ya mungkin ya bagi saya mau LDR-an guys ya dikatakan buat apa ya kalau sudah nikah punya anak istri ibaratnya masih makan di warung dan lain-lain guys ya anak istri istri itu sedikit banyaknya kita harus mencoba rasa masakan dia guys ya asam masin manis garam guys ya biar kita tahu guys ya kalau rindu ada tapi kalau pacaran LDR ya terserah guys ya kalau Anda memang enggak jodoh diambil orang ya jangan sedih berarti bukannya terbaik baik di ataupun saya guys ya tapi kalau seandainya memang dia LDR yang kita guys ya tapi tetap setia dia masih sabar menunggu guys ya sementara yang lain sudah menikah berarti dia jodoh kita guys ya nah disitulah kita bisa menilai guys ya bahwa dia itu memang yang terbaik bagi kita guys gitu aja ya kalau Anda enggak tahan buru-buru atau pengen cepat menikah atau tiba-tiba dia mencari yang lain guys ya karena LDR silahkan guys ya berarti bukan yang terbaik guys itu aja ya dan saya juga menyadari wanita itu butuh kepastian guys tapi kalau pesannya buru-buru takut ya nanti ini menurut saya hanya cerita ya mohon maaf apabila saya memakai lokasi disini ya buru-buru menikah yang ada nanti malah cepat berpisah kalau bisa nikah sekali aja sudah itu sulitnya mencari jodoh sulitnya menikah dengan saya atau dengan teman saya nanti kalau nanti dia mau ribut atau mau minta cerai atau minta pisah dia mikir 1000 kali susahnya mendapatkan saya susahnya mendapatkan dia jadi kalau mau ribut sama-sama mengalah jadi konten ini saya pakai di wilayah sini saya mohon maaf jika menyinggung perasaan kalian saya tidak menyinggir di wilayah sini karena saya bingung menyinggirkan lokasi jadi saya bikin judul nanti sabar sayang saya akan datang kalau itu jodoh saya dan mohon maaf sebelumnya jika kalian mau berkomentar silahkan komentar yang bijaksana yang baik cipatnya mendidik dan situlami jangan sampai nanti baik saya atau teman yang lain saring serang dalam hal sering menyedih memojokkan takut menyinggung perasaan baik saya teman atau penyelain karena dari awal sampai akhir jadi youtube tidak ada di sini menyinggirkan untuk hiburan dan seratur amik jadi maafkanlah jika tidak sempurna maafkanlah jika saya salah dan mungkin saya juga menyadari konten-konten saya ini mungkin tidak sebaik konten kalian dan tidak terlalu banyak mengedit maafkanlah canda tawa saya jika tidak sopan saya nyala manusia biasa tidak luput dari salah dan hilap dan jika ada kata-kata salah di satu dan lain-lain saya nyala manusia biasa dan tidak luput dari salah dan hilap itu saja jadi konten ini saya buat untuk hiburan kenangan juga saya mohon maaf jika bingung perasaan kalian itu saja guys ya lebih kurangnya saya ulang-ulang terus saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sampai jumpa lagi dadah dari desa saya topan panjang samatan boyrawan sukuatan marga 3D haji guys ya ini pecan dari desa pakai buyut saya guys ya saya mohon maaf mohon pamit guys ya lebih kurang saya ucapkan sukses selalu berkalian dadah saya pohon selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati